Intro Semangat pagi Sobat Hermina semuanya Kembali lagi di program Podcast Hermina Perkenalkan, saya Dr. Nanda Florencia Hari ini di program Podcast Hermina Kita akan membahas mengenai osteoporosis Nah, di sebelah saya Kita kedatangan narasumber Dr. Iwan, spesialis ortopedi dan traumatologi Selamat siang, dokter Selamat siang Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik Baik ya, dok ya Nah, hari ini dok Topik kita tuh osteoporosis, dokter Osteoporosis sendiri ini Orang-orang sepertinya sudah kenal Tapi belum terlalu paham mungkin ya, dok ya Sering terdengar Tapi mungkin selama ini belum Tahu lebih jauh ya, dok Mengenai cara menegakkan diagnosisnya Terus gejalanya seperti apa Penanganannya seperti apa Nah, Sobat Hermina Hari ini kita mau tanya jawab ke Dr. Iwan Dr. Iwan, sebenarnya Osteoporosis itu bagaimana sih dok Proses terjadinya Ya, secara awam kita sering dengar Propos tulang ya Jadi terjemahan dan bahasnya kemikian lah Tapi, pada definisi Sebetulnya apa sih osteoporosis Itu adalah Ada suatu penurunan pada Pengurangan ya Apa namanya Masa dari tulang Dan adanya satu gangguan Gangguan pada rancang bangun tulang Jadi, kita itu punya tulang itu Ada Semacam arsitekturnya Nah, itu pada orang normal Biasanya pilar-pilar tulang itu Tebal Selangkan pada orang osteoporosis Tepis itu menjadi lebih tipis Betul Dan karena lebih tipis Jadi, dia senderung lebih rapuh tulangnya Kira-kira itulah definisi seingkatnya ya Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah Jadi, gangguan pada struktur pembangun tulangnya ya dok Yang menjadi lebih rapuh Nah, untuk bagian tulang dok Bagian mana sih yang paling sering mengalami Atau paling sering bergejala nih dok Di osteoporosis Apakah tulang belakang Apakah tulang panjang Bagaimana dokter? Oke, jadi sebelumnya Osteoporosis ini Menjadi masalah Karena sekarang angka harapan hidup kan bertambah ya Dengan berkembangnya pengetahuan Kemudian Menyebar dan meratakan pelayanan kesehatan Jadi, orang memiliki harapan hidup lebih tinggi Sehingga bisa Lebih panjang umurnya Namun Dengan pencangkansi itu Karena faktor os yang bertambah Maka juga terjadi Penurunan kualitas dari Anggota Kebunya ya Termasuk dari tulang ya Jadi Contoh saja misalkan Di Amerika itu 10 juta Orang yang mengalami Osteoporosis Kemudian ada angka lain Yang terjadi Sekitar 200 juta orang Mengalami Osteoporosis Di seluruh dunia Nah Dari Angka-angka tersebut Sekitar 1,5 juta Patah tulang Itu disebabkan Karena osteoporosis Nantinya resikonya kan Patah ya tulangnya Nah, dimana Yang paling sering Yang pertama Tulang belakang Kemudian Tulang panggul Dan tulang pergelangan tangan Itu sering kita dapatkan Pada orang-orang yang Selanjutnya usia Di atas 50 tahun Di atas 60 tahun Datang dengan Kelungan Nyeri Dia hanya terpeleset saja Tapi ternyata Patah Tulangnya Itu Kemungkinan besar Penyebabnya adalah Osteoporosis Nah, betul Dari yang dokter Iwan Sampaikan tadi Osteoporosis ini Menjadi salah satu Penyebab Fraktur patologis ya dok Karena Untuk saya sendiri dok Jaga di IGD ya dokter Misalnya Pada kasus-kasus cedera Di kelompok usia lanjut Itu Kita memang Salah satu penunjangnya Adalah Kotoronsen ya dokter Karena Salah satunya Menyingkirkan itu Karena Yang Sobat Hermina Perlu tahu Dari yang dijelaskan Oleh dokter Iwan tadi Walaupun Mekanisme cederanya Terkesan ringan ya dok Tapi untuk orang Dengan osteoporosis Yang sudah mengalami Pengeroposan tulang Atau penurunan Densitas tulang Itu menjadi Lebih mudah rapuh Dan Untuk trauma Yang sekiranya ringan Bisa menjadi patah ya dok Ya Artinya Sebenarnya kan tulang kita Kuat banget ya Tulang manusia itu Diciptakan Kuat Dan mampu Menahan benturan Yang sangat Dengan energi Yang sangat besar Jadi mungkin Katakanlah Tulang itu Akan bisa patah Kalau Misalnya Kita mengalami Kita mengalami Tabrakan yang sangat Besar Ngerinya Entah Mobilnya besar Atau apalah Begitu ya Tapi Untuk Kasus osteoporosis Benturan sedikit saja Itu bisa menyebabkan Patah Ya makanya Khas sekali Di antara Riwayat Penyakitnya Pasien itu Hanya mengalami Jatuh di kamar mandi Kebleset di pekarangan rumah Atau Tersandung sesuatu Kemudian jatuh Di dalam rumah Bahkan Yang seharusnya Itu gak bisa Tidak Sampai Membuat Tulang itu patah Nah dokter Yang mau saya tanyakan Ada gak sih Kelompok tertentu Yang lebih rentan Untuk mengalami Osteoporosis Iya Tentu ya Ada Kelainan Itu memiliki Tipikalnya Sendiri-sendiri Pada osteoporosis Secara demografis Itu Perempuan Lebih sering Ya Perempuan lebih sering Mengalaminya Daripada kelaki Kedua-duanya Sama bisa mengalami Tapi perempuan Lebih sering Karena mungkin Jadi ada Ada fase menopos Ya pada Pada perempuan Dimana pada Saat itu Hormonnya Habis Atau bahkan Menurun Sehingga Yang menjaga Kepada Tentu Lengnya pun Salah satu Contohnya Berkurang Itu mungkin Penyampuan Perempuan Lebih sering Kemudian Bisa juga Terjadi pada Orang-orang Memang mengalami Gangguan Atau sakit Yang berhubungan Dengan Metabolisme Penimbunan Kalsium Atau penyerapan Kalsium Dalam tubuh Atau dalam tulang Contoh Orang-orang Yang Mengalami Kelainan Ginjal Atau Kelainan Usus Karena penyerapan Usus Yang tidak Sempurna Jadi Osteoporosis Ini bisa Terjadi Secara Primer Atau sekunder Primer Apabila Memang Faktornya Berhubungan Dengan Umur Bercambahnya Bercambahnya umur Sedangkan sekunder Terjadi Karena adanya Penyakit lain Yang menyebabkan Osteoporosis Atau gangguan Pada Penimbunan tulang Penimbunan Kalsium Di tulang Nah dokter Saya pernah baca juga Terkait penggunaan KB hormonal Nah untuk Penggunaan KB hormonal Bagaimana dok Hubungannya dengan Terjadinya Osteoporosis pada wanita dokter Apakah itu Semakin meningkatkan Resiko terjadinya Osteoporosis dok Kepada Penimbunan tulang Menurun Ya Pada Penggunaan KB Karena memang Kepada Penimbunan Berhubungan Dengan Hormonal Seperti tadi Dipacakan Bermuda Postmenopos Hormonalnya Berkurang Maka Osteoporosis Sudah terjadi Jadi Bisa saja Pada Apa namanya Pasien yang Menggunakan Program KB Juga bisa Mengalami Seporosis Namun Ini jarangnya Nah dokter Kalau tadi kan Gejalanya Salah satunya Adalah Lebih rentan Mengalami Fraktur Atau patah tulang Nah kalau Sebelum patahkan Itu terjadi dok Bisa gak kita Deteksi lebih dini dokter Untuk kepadatan tulangnya Bisa Kita bisa Memeriksa Kebadatan Kebadatan tulang kita Melalui Bentuk Cara pemeriksaan Pertama Dokter Kita akan melakukan Pemeriksaan Dan Dokter Sudah memiliki Petunjuk-petunjuk Tentu Yang bisa Mengarsan Oh ini mungkin Sendong kepada Osteoporosis Tapi secara umum Usia di atas 40 50 Dan seterusnya Itu Menjadi salah satu Pemikiran Adalah Osteoporosis Pemeriksaan selanjutnya Pemeriksaan penunjang Menggunakan Pemeriksaan Ronsen Yang Fasilitas ini Tersebar dan ada Dimana-mana Nanti bagian-bagian Tertentu Diperiksa Untuk menilai Trapikulasi tulangnya Kemudian Ketebalannya Gitu ya Gradasi Daripada Gambar tulangnya Adapun Pemeriksaan Yang lebih Spesifik Lebih tepat Yaitu Ada yang namanya Pemeriksaan Deksa Jadi nanti Ada pengukurannya Ada nilai-nilai tertentu Berdasarkan nilai-nilai tersebut Bisa diterjakan Diagnosis Osteoporosis Sampai saat ini Untuk Pemeriksaan Yang spesifiknya Yang kita kenal Di sini Adalah Pemeriksaan Deksa Nah dok Kalau misalnya Dia sudah Diketahui Mengalami penurunan Kepadatan tulang Apakah suplementasi Misalnya Kalsium Dan lain-lain Itu bisa membantu Tentu ya Karena memang Kalsium Menjadi Satu Nutrisi Yang harus Kita Dapat Sehari-hari Pada orang normal Saja Kebutuhan Kalsium itu Bisa 1.900 Atau Bukan 2.000 Sehingga Bagi mereka-mereka Yang Misalnya Mengalami Patah tulang Atau Seporosis Maka Kebutuhan itu Juga Tentu Lebih tinggi Dan ini Bisa dihitung Bisa dihitung Dari makanan Ataupun Suplemen Yang diberikan Contoh Misalnya Satu gelas Susu Itu bisa Disetara Dengan Sekitar 500 Menegang Kalsium Maka Kita Bisa Menghitung Secara Ringkas Saja Tentu Ada Perhitungan Yang Lebih Tepat Kita Kembali Ke Kasus Seporosis Yang Karena Usia Lanjut Asupan Tambahan Saya kira Dianjurkan Namun Tetap Harus Komplit Tidak Hanya Makanan Asupan Kalsium Saja Nanti Balik Lagi Bagaimana Penyerapannya Bagaimana Prosesnya Gingjarnya Sehat Atau Tidak Organ Pencernaannya Baik Atau Enggak Itu Jadi Pencegahannya Salah Satunya Tetap Memenuhi Kebutuhan Intek Kalsium Selain Itu Bagaimana Dokter Aktivitas Fisik Seperti Gym Membangun Kekuatan Otot Di Sekitar Tulang Membantu Menjaga Kekuatan Tulang Jadi Kehidupan Itu Adalah Pergerakan Nah Maka Tulang Pun Akan Jadi Ada Satu Hukum Fisikal Dimana Tulang Itu Akan Menjadi Kuat Apabila Dia Dilatih Nah Latihan Tulang Bagaimana Salah Satunya Adalah Dengan Berjalan Dimana Pada saat Kita Berjalan Tulang Mendapatkan Tekanan Dan Tarikan Tekanan Tarikan Itu Merangsang Tulang Bertumbuh Lebih kuat Dan Lebih Banyak Satu Lagi Dalam Proses Penimbunan Kalsium Kita Juga Memerlukan Vitamin D Yang Cukup Vitamin D 3 Yang Cukup Pada Orang Yang Baik Baik Saja Dengan Dia Terpapar Sinan Matahari Secara Rutin Maka Vitamin D 3 Akan Teraktifasi Namun Yang Jadi Masalah Bila Mungkin Ya Perumahan Padat Kemudian Ventilasi Kurang Cahaya Matahari Gak Gak Masuk Ini Mungkin Menjadi Satu Pendala Ketika Kita Ingin Mencukupkan Badar Vitamin D 3 Dalam Elat Tubuh Kita Dan Bisa Juga Vitamin D 3 Ini Diberikan Secara Aktif Melalui Obat Obatan Yang Sudah Jadi Berbentuk Obat Minum Ataupun Obat Intravena Dan sebagainya Namun Tetap Yang terbaik Adalah Yang Natural Jadi Maksudnya Dengan Dasar Itu Kami Nganjurkan Supaya Para Bapak Ibu Yang Memang Memang Seporosis Tetaplah Aktif Tetaplah Bergerak Dan Tetaplah Terpapas Sinan Matahari Jadi Jangan Di rumah Aja Maksudnya Berkegiatan Nah Itu Di antara Yang harus Dilakukan Dan ini Murah Tidak perlu Biaya mahal Seperti Halnya Makanan Tidak Perlu Repot Kita Ingat Saja Dulu Kita Pernah Diajarkan Bagaimana Apa Itu Yang Namanya Empat Sehat Lima Sempurna Ikuti Saja Itu Setiap Semua Komposisi Makanan Kita Lengkap Buah Sayur Ikan Protein Batik Saya Kira Itu Tadi Kita Dengar Penjelasan Dari Dokter Iwan Sangat Lengkap Dari Proses Terjadinya Cara Pencegahan Bagaimana Cara Menjaga Kesehatan Tulang Dan Apa Yang Harus Diperiksakan Nah Saran Dari Dokter Iwan Tadi Jangan Cuma Didengerin Tapi Dilaksanakan Kalau Sobat Hermina Mengalami Masalah Dibagian Tulang Atau Ingin Berkonsultasi Ke Dokter Iwan Boleh Cek Jadwal Di Instagram Hermina Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menonton